Produk Indonesia itu secara kualitas sangat tidak kalah dengan luar negeri, cuma dalam pengemasan. Pengemasan tidak hanya pengemasan produk, tapi bagaimana mengemas bisnis ini sendiri. Jadi mulai dari produksi, legalitas, kemudian marketing, sampai kepada administrasi pembukaan ini harus dikemas dengan baik. Kita harus membranding semaksimal mungkin untuk produk-produk UKM di Indonesia. Selamat datang di kain lukis Nasrafa yang memproduki fashion lukis. Kain lukis Nasrafa ini berdiri pada tanggal 20 Januari 2012 di Kampung Petoran Yebris, Solo. Awalnya berdiri ini, berdiri Nasrafa ini karena kebetulan kami terhadap anak-anak muda di kota Solo dan sekitarnya yang punya talenta melukis, tapi kurang terwadai dan tersalurkan. Sehingga kami berusaha untuk memberikan satu wadah untuk menyalurkan bakat dan talenta teman-teman ini. Produk pertama yang kami produksi adalah jilbab lukis. Ketemunya saya di satu tempat, ada beberapa mahasiswa yang memakai jilbab Paris, tapi kosongan gitu. Kemudian saya ketemukan dengan teman-teman, akhirnya muncul ide jilbab lukis Nasrafa. Kemudian setelah jilbab, akhirnya sampai sekarang ini sudah ada 15 item untuk produk Nasrafa. Antara lain yang sekarang baru kita ekspor ke Jepang itu tas gukul atau yang kita kenal dengan tas goni kulit lukis. Kemudian ada poj lukis, ada syal lukis, ada topi goni lukis, ada payung lukis, kemudian capeng lukis, blus lukis, kemeja lukis, dan beberapa produk lagi gitu. Si kebetulan itu saya mantan ketua satu Karang Taruna Kota Solo. Jadi saya biasa ketemu teman-teman yang anak-anak muda yang punya beberapa talenta. Salah satunya adalah teman-teman yang punya bakat melukis. Mereka saat itu melukis di beberapa tempat, di mural, di jalan-jalan, kemudian di tempat-tempat tertentu. Sehingga saya melihat, ini akhirnya kita ajak diskusi yuk kita bagaimana kalau melukis ini, kita arahkan untuk lebih kreatif lagi, lebih mengembang lagi untuk jadikan bisnis. Yang akhirnya kita ketemu, ide itu ketemu, yang pertama kita mencoba membuat satu produk yaitu jilbab lukis. Dari jilbab lukis, terus kemudian kita bisa pameran ke Inacraft dan sebagainya, akhirnya ketemu ide untuk membuat beberapa produk yang lain. Dulu, kan sebelumnya gabung di Nasrafah itu, saya juga pelukis di rumah, diajak gabung sama Nasrafah, sampai sekarang ini tetap di Nasrafah. Saya itu otodidak, dulu kan di kampung juga banyak pelukis, bisa sampai sekarang ini diajak gabung sama di Nasrafah. Kloof painting art is a craft industry formed by processing clothes with adding painting on it, which is aim for creating products. It produces a various of painting because it made from a number of paints. One of it was a product on kain lukis Nasrafah, which located in Solo. Banyak hal ya dari sisi produk dulu, bahwa kain lukis Nasrafah ini catnya kita meramu sendiri dan tujuh tahun lebih ini tidak luntur ya. Pertama di catnya, kemudian kualitas lukisnya. Kemudian yang ketiga, kita selain di produksi, kita juga membina atau mengembangkan SDM bahwa image pelukis yang sak-sak-e atau sulit diatur. Itu di Nasrafah itu para pelukis kami itu tepat waktu. Ini yang sulit didapatkan di beberapa tempat, sehingga itu mempengaruhi produk, mempengaruhi tanggung jawab dalam membuat produk, sehingga bisa berkualitas, bisa tepat waktu, bisa sesuai dengan request dari buyer maupun customer. Produk awal Nasrafah itu, yang bestsellernya itu adalah waktu itu jilbab. Karena ya itu, karena beda sih sama kebanyakan jilbab yang dipasarkan, printing atau polosan, ini kita ada seninya, ada prosesnya, yang semua orang nggak bisa. Banyak sekali, salah satunya ya tadi, karya saya bisa dipakai orang luar, terus dari yang belum pernah ke sini, akhirnya ke sini, beberapa tempat di Indonesia sudah pernah, setelah gabung di Nasrafah. Kain lukis Nasrafah established by Yanni Mardianto on January 20, 2012. It is a long journey to build, maintain, explore, and develop skills and talent young people in Solo. It is not easy, since some of people are underestimated at the beginning of his career on running the business. He built Kain lukis Nasrafah with a purpose, giving some space for young people to create, works, and spread positivity to the society. Seperti pepatah yang kita temukan artinya, baru-baru ini perkembangan, bahwa terus upah bento tebak kau. Saya itu sejak muda, sejak 87, ketika melihat anak-anak muda yang tidak kreatif itu, gatel gitu. Akhirnya saya bentuk Nasrafah ini, yang pertama adalah bagaimana teman-teman ini bisa bergerak untuk menghidupi diri sendiri dan orang lain, keluarganya dan sebagainya. Sehingga saya sangat bahagia ketika kita teman-teman bisa berkarya. Kalau itu tidak berkarya, ini yang membuat saya sedih. Sehingga di Nasrafah ini, sejak awal tahun berdirinya 2012 sampai 10 tahun ini, walaupun diterjang pandemi, bagaimana caranya kami terus ubah bento tebak kau. Artinya terus berkarya gitu. Sehingga kebahagiaan kami ketika teman-teman ini bisa berkarya. Jadi awalnya apalagi kita laki-laki semua pelukis, membuat jilbab lukis. Kemudian ketika awal kita mengajukan ini untuk jadi UKM, jadi pengusaha kecil di tempat kami, di kota kami, di birokrasi itu, banyak yang meragukan. Banyak meragukan, kemudian apalagi masih jilbab saja. Sedangkan jilbab di mana-mana banyak. Tapi saya yakin dengan membuat ide yang banyak, kemudian kita sering diskusi, kita sering belajar, akhirnya kita akan berbeda dengan yang lain. Dan bahkan kita menemukan satu tagline sekarang, kita harus beda dan berkualitas. Jadi Nasrafah itu tagline-nya beda dan berkualitas. Terima kasih telah menonton! Kita akan menerangkan bagaimana Nasrafah membuat produk-produknya. Di sini kita akan membuat jilbab lukis Paris, ini namanya. Jadi pertama prosesnya adalah membuat dasaran dulu dengan cat hitam. Ini semuanya cat dari cat tekstil ya. Kemudian setelah kita dasari, kemudian kita membuat satu bentuk, kalau ini namanya bunga kembang sepatu, dibentuk dulu, kemudian dipewarnaan. Kemudian setelah pewarnaan, kita membuat finishing-nya. Sekarang ini sudah pada finishing. Lama dari produksi pembuatan jilbab lukis ini sekitar 20 menit. Hasil akhir dari produk ini semua, yang sudah jadi seperti ini hasilnya. Kemudian setelah kita jilbab, ini proses pembuatan topi goni lukis. Awalnya dasaran dulu, kemudian setelah dasaran kita bentuk satu bentuk bunga maupun bentuk daunnya. Kemudian kita pewarnaan, setelah pewarnaan, kemudian kita membuat satu finishing-nya. Akhirnya jadinya topi seperti ini. Kalau pembuatan topi ini memakan waktu lebih dari satu jam. Bahan materialnya goni, kemudian cat-catnya ini juga cat-cat tekstil. Yang kita ramus sendiri dengan resep sendiri, yang kualitasnya ini sampai tujuh tahun tidak luntur. Baik dicuci dengan mesin maupun diucek dengan tangan. The journey of kain lukis Nasrafa for 10 years was beyond expectations. At the beginning, it just gathered young people with an art talent particularly in painting. Nowadays, after it running, there are numerous achievements it's got. Even some of it are never being expected before. All of that because of the hard work of Yanni and Tim. Awalnya terutama jilbab lukis itu kita di nasional ya. Hampir seluruh kota besar di Indonesia sudah ada marketnya. Kemudian kalau yang di luar negeri, terutama di tahun 2019 kemarin, kita diajak ke Menterian Koperasi dan UKM untuk pameran di Manila FIM. Mulai dari sana kami mencoba untuk bagaimana membuat produk yang bisa diekspor. Pameran baru dua hari di Manila FIM, kita sudah habis produk. Akhirnya setelah pandemi ini, kita dikurasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Awalnya dari kota, kemudian Jawa Tengah ke nasional. Dan diketemukan ITPC Osaka dan di kedutaan besar Jepang. Akhirnya kita produk bisa masuk ke Jepang. Awalnya kita disuruh pameran yang namanya In Store Promotion Jepang 2022. Kita bisa diterima oleh Bayer. Kita baru ekspor pertama pada bulan Mei 2022 yang di Jepang. Kemudian tanggal 30 Juni sampai 24 Juli ini, kita diajak pameran di Indonesia Basar, di Osaka juga. Dan nanti di September, 14 sampai 16 September, kita pameran langsung ke sana. Saya berangkat di Osaka International Lifestyle Show tahun 2022. Kalau saya lebih sering memasarkan produk Nasrafa ini, lebih ke pameran. Untuk onlinenya nanti ada sendiri. Kadang onernya sendiri yang memasarkannya gitu. Lebih ke pameran aja sama ada kita di galeri gitu. Yanni of course had experienced the lowest point on running the business. Kain Lukis Nasrafa has no any orders in three months. Yanni has to make a strategy to get the capital to keep Kain Lukis Nasrafa survive. Besides to maintain his workers that loyal to him. Sebelum pandemi, yaitu baru tiga tahun kalau tidak salah, karena mungkin baru trial juga artinya. Itu kita sempat mandek kira-kira tiga bulan. Jadi tidak ada order, kemudian modal juga mepet sekali. Dan itu membuat saya betul-betul sedih. Betul-betul sedih. Akhirnya setelah tiga bulan itu, bagaimana cara saya harus mencari market, cara saya harus mencari modal untuk teman-teman bisa bangkit pelan-pelan. Dan setelah itu berjalan pelan-pelan, kami dapat ilmu bahwa tidak boleh kita berhenti di jalan. Karena kalau sudah berhenti di jalan, membangun semangat berikutnya sangat sulit. Akhirnya setelah itu sampai sekarang, sampai pandemi pun kami masih tetap berjalan walaupun pelan-pelan. Dulu kan tidak pernah melihat tanggal merah. Di situ pas kehabisan obat, catnya itu habis. Nah itu pas tanggal merah, tidak tahu kalau toko obatnya tutup. Pas pesanan banyak, catnya habis. Terus mau beli, tidak tahu kalau tanggal merah. Akhirnya ya secara prosesnya kan banyak. Ada dasaran, ada pewarna, didasarin dulu, nunggu besok, kalau anu kelanjutannya. Kalau kendalanya biasanya itu, dari customer minta tanggal sekian, ternyata barangnya itu kita harus nunggu mau nggak mau, ya bagaimana mengatur waktunya itu bisa sesuai permintaan itu, pasti ada gitu. Not only creating products, Kain Lukis Nasrafa also presenting a theater show BNLE to show their works. Some of the products is worn by the actors. Jadi ketika teman-teman, saya kebetulan teman-teman di Karang Taruna, waktu itu di Karang Taruna Keluaran itu deadlock setelah Karang Taruna itu apa? Akhirnya kami diskusi, menemukan satu ide bahwa yuk kita bermain di teater, kemudian teater diiringi oleh musik sendiri. Kemudian para teman-teman yang para pelukis ini, juga akhirnya mengajukan ide, mengajukan apa namanya usul, bahwa jangan hanya teater dan musik. Akhirnya ketemu, kita ketemu di lukis, ngumpul di lukis, awalnya juga ngumpul di mural dulu, melukis mural. Akhirnya setelah berjalannya waktu, ketemu di Nasrafa ini, membuat satu produk lukis, silbap lukis di Nasrafa. Yang kemudian, karena ada anak muda, dan ada yang tua, dan sebagainya, kita yang muda-muda, yang putri-putri, terutama dimasuk di dunia modeling. Modelingnya ada satu tutornya lah, itu untuk belajar bersama-sama di dalam satu komunitas Nasrafa Manajemen ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Kain lukis Nasrafa Manajemen ini, yang selalu bergabung di setiap kerjaan. Dengan produk yang memiliki kualitas dan konsistensi di bekerja, membuat kain lukis Nasrafa mendapatkan award dari Sida Karya, juga para makarya, dari Presiden Republik Indonesia. Kain lukis Nasrafa was selected as the type of business with productivity and creativity. 2019, kebetulan saya secara pribadi, karena mungkin bergelut, membina, mengelola anak-anak muda di kota Solo dan sekitarnya itu, mendapat penghargaan, namanya The Most Inspirational Figure Award of the Year, tahun 2019. Untuk Nasrafa sendiri, tahun 2020, kita dapat penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu namanya Sida Karya, tentang produktivitas. Kemudian tahun 2021, kita di November itu, kita mendapatkan penghargaan para makarnya dari Bapak Presiden. Dan di Desembernya, pas ada acara di Astra International Group, Astra Group, kita menjadi yang terbaik di UKM itu, namanya di bisnis terbaik di UKM Astra International, di Desember 2021. Sehingga tahun 2022, kita akhirnya dibukakan, pintu market ke beberapa market ke luar negeri. Sampai detik ini, saya masih kaget dapat penghargaan-penghargaan dari, ya seenggaknya kan tuh, karya kita, karya kita maunya sampai ke Intergo International. Salah satunya, karya saya bisa merabah kemana-mana. Yang kedua, di Nasrawa juga bisa merubah, yang kayak dulu yang gitu, sekarang menjadi yang lebih baik. Seluruh Yanni, Indonesia MSMIS produk are outstanding. It is can be compete with imported products. Indonesian MSMIS produk have started to pack everything well. Him has been more proud of the nation products. Produk Indonesia itu secara kualitas sangat tidak kalah dengan luar negeri, apalagi yang kreatif, yang handmade, dan sebagainya. Cuma dalam pengemasan. Pengemasan tidak hanya pengemasan produk, tapi bagaimana mengemas bisnis ini sendiri. Jadi mulai dari produksi, legalitas, kemudian marketing, sampai kepada administrasi pembukaan ini harus dikemas dengan baik. Kemudian masalah branding ya, branding ini yang kita masih kurang, jadi kita harus membranding semaksimal mungkin untuk produk-produk UKM di Indonesia. Kami memang membidik minimal pasar Asia. Kebetulan kita juga sudah beberapa kali ada bayar Amerika Serikat, Kanada, kemudian Perancis, dan beberapa negara. Jadi memang kami kepingin ke depan ini, kita memang harus go internasional. Pemasarannya itu kalau customer itu kita sudah banyak dari berbagai negara. Karena ketika kita pameran di Bali, otomatis kita banyak ketemu orang dari luar negeri banyak. Apalagi kita yang paling berkesan itu di ASEAN Games, otomatis di situ banyak banget orang-orang luar yang di situ. Not just in domestic, kain lukis Nasrafa are also sold in foreign market. Yanis' hard work on his business has becoming a result. Yanis' paint blues fabric has been sold in the Philippines, Japan, also European countries. All kain lukis Nasrafa's product are made of high quality materials, which product is unique and contains artistic value. Fabric that used are premium choice clothes with paint that is durable and not easy to fade it. Untuk pemasaran ketika saya di Nasrafa itu, komen dari pembeli itu kebanyakan dari segi produk bagus. Untuk kesulitannya itu banyak yang tertarik, tapi juga tergantung pamerannya juga sih sebenarnya. tergantung pamerannya. Jadi mereka melihat seni itu bisa menghargainya itu karena seni kan mahal ya. Jadi nggak semua orang bagus, tapi mungkin dari segi uang, uang itu pembeli itu komentarnya untuk produk Nasrafa itu bagus. Tapi untuk mereka membeli itu kadang mereka kurang, karena ya itu seni mahal, dia bisa tahu seperti itu, jadi kadang dia bisa beli, kadang tertarik tapi nggak bisa beli gitu. Jadi saya memang setelah lulus dari Karang Taruna dalam tanda petik tahun 2012, keinginan kami adalah merekrut atau mengumpulkan teman-teman ini untuk menjadi sebuah bisnis. Kebetulan dari beberapa komunitas seni teater, musik, lukis itu yang ketemu di lukis. Dan kami ketemu ide itu dari tadi, dari para mahasiswa yang memakai jilbab Paris, tapi masih kosongan. Kemudian ketemu teman-teman pelukis ini, kami diskusikan, akhirnya ketemu yuk kita membuat satu usaha awalnya jadi jilbab lukis dulu. Yang waktu itu jilbab Paris sangat ketren di kalangan muda. Kita dari Nasrafah, dari Bapak itu dua minggu sekali kan ada rapat kecil gitu, sama pegawai-pegawainya gitu. Cuman yang sampai dipegang saat ini, dari Bapak, yaitu tepat waktu, disiplin, sama kebersihan, sama... itu kan melenceng dari seni gitu. Yaitu yang indahnya di situ, saya rasakan. Konsistensi is the thing Yanni Mardianto always do in managing kain lukis Nasrafah. Konsistensi ini gampang diomongkan, tapi sulit dikerjakan. Saya melihat di lapangan itu masalah konsistensi. Jadi ketika konsisten, apapun resikonya harus kita tempuh, dalam konsistensi itu pasti akan mengandung banyak hal, kreativitas, kemudian peluang, dan sebagainya. Yaitu nomor satu konsistensi. Teman-teman harus konsisten dulu di bidangnya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!